Saksi yang menjadi korban dalam hal ini juga pelapor, yaitu di Tomahendra tidak hadir. Kemungkinan di Tomahendra juga akan dipanggil secara paksa seperti tadi, akan dihadirkan secara paksa gitu ya? Kemungkinan besar iya. Pihak saksi korban bilang, saya akan hadir tapi lewat online. Ketika nanti di Tomahendra sudah dipanggil secara patut gitu ya, dan ternyata tidak hadir, dan tidak mau juga menjadi saksi, bisa kena pidana dong? Ada bang, ada bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Youtube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada kesempatan ini kita akan kembali membahas atau mengulas isu hukum yang saat ini sedang viral di masyarakat, yaitu kita melanjutkan isu hukum terkait dengan persidangan dari perkara sama terdakwa Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Serang. Kalau sebelumnya, pada episode sebelumnya kita membahas mengenai isu hukum perkara Binary Option Quotex atas nama terdakwa Doni Salmanan di Pengadilan Negeri Balai Bandung. Ini lanjutannya, kita membahas terkait dengan isu hukum yang kembali viral bang. Terkait dengan yang melibatkan pesohor Nikita Mirzani bang. Dan update yang kita peroleh dari media masa itu ternyata persidangan sudah berlangsung tetapi saksi yang menjadi korban dalam hal ini juga pelapor yaitu di Tomahendra tidak hadir di dalam persidangan. Katanya sudah lebih dari sudah 3 atau 4 kali itu dipanggil tidak hadir gitu ya. Nah ini juga yang menjadi pertanyaan bagi sahabat halo pengacara ya, ini tidak hanya terkait dengan perkaranya Nikita Mirzani, tetapi dalam sebuah perkara pidana atau perdata ketika seseorang dipanggil menjadi saksi ya bang, oleh pengadilan dalam hal ini dalam perkara pidana melalui jaksa penuntut umum, itu boleh nggak sih sebenarnya kita tidak hadir gitu atau diwakilkan begitu kan? Iya, iya. Terima kasih Bang Heri ya. Ini perkara yang menarik juga sebenarnya ya, menarik dan mendapat atensi juga dari masyarakat. Pertama para sahabat halo pengacara. Ya kenapa dibilang menarik? Karena perkara ini sudah beberapa kali persidangan tapi masih belum bicara masalah pada pokok persoalannya. Subtansinya ya. Subtansinya gitu ya. Kenapa? Karena memang saksi pelapor dalam hal ini ya, yang juga saksi korban ya, belum hadir lah. Kalau dibilang tidak hadir, mungkin belum hadir. Karena ada beberapa panggilan mungkin yang akan disampaikan. yang mendapat menurut informasi juga, majelis hakim meminta untuk dihadirkan. Kalau dia tidak mau dihadirkan, tidak datang, maka akan dipanggil secara paksa. Dan ini cukup menarik ya, istilahnya dihadirkan dengan paksa, sampai segitu kerasnya, bahasa keras gitu ya. Orang tidak hadir, terus dipanggil gitu ya. Paksa? Paksa. Itu artinya bahwa menjadi saksi itu sebuah kewajiban Bang. Berarti suatu kewajiban. Bukan hak ya, artinya kalau hak kan kita boleh hadir, boleh tidak. Tapi adalah kewajiban yang harus dipenuhi ketika seseorang dipanggil menjadi saksi. Ada nggak sih Bang, regulasinya atau ketentuan atau pasalnya yang mewajibkan seseorang itu menjadi saksi ketika hadir, menjadi saksi ketika dipanggil gitu Bang? Kalau saya kutip di pasal 159 ayat 2, Kuhab dikatakan, dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat pemerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan. Jadi, dia tetap harus dihadapkan dalam persidangan. Berarti itu yang disebut dengan panggilan paksanya ya? Dengan panggilan paksa. Kalau orang yang sering bilangnya jemput paksa, istilahnya bukan jemput paksa, tapi dihadirkan dengan paksa. Kalau terkait dengan, itu kan pasal yang mewajibkan untuk dia hadir dengan paksa kalau dia tidak mau hadir. Ada nggak ancaman hukuman? Ada, ada ancaman hukuman ya. Kalau kita kutip di pasal 224 KUHP dikatakan, barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dengan jabatan tersebut dihukum dalam perkara pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. 9 bulan ya? 9 bulan. Di pasal 224. 224 KUHP ya? Ada pasal lainnya nggak, Bang? Ya, tapi tentunya dalam hal ini perlu dipastikan ya, terpenuhinya ketentuan dari pasal 224 KUHP itu. Apa itu? Orang tersebut telah dipanggil oleh hakim untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana atau perkara perdata. Dan yang kedua adalah dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus dipenuhi. Artinya sudah secara patut dia menerima panggilan itu. Ya misalkan 3 hari sebelumnya dia dapat undangan itu. Ya, itu bisa dibuktikan dengan relas tadi mungkin pemberitaan, apa namanya, panggilan gitu ya. Artinya tidak hari itu untuk sidang besok baru hari ini gitu? Enggak ya? Enggak, enggak begitu. Atau melalui handphone aja gitu? Enggak, enggak juga. Jadi memang harus secara patut. Ada panggilan ya? Nah, itu dibuktikan. Nanti kan akan diperlihatkan dalam persidangan. Sudah layak belum panggilannya? Oh sudah, sudah ada tanda terimanya. Sudah ada apa namanya, yang memberitahukan kalau itu sudah secara layak. Nah, itu biasanya Jaksa akan menyampaikan ke persidangan gitu. Gitu Bang. Kalau kaitannya dengan perkaranya Nikita Mirzani di Tomahendra, ini berarti ada kemungkinan di Tomahendra juga akan dipanggil secara paksa seperti tadi, akan dihadirkan secara paksa gitu ya? Kemungkinan besar iya, karena tentunya dalam hal ini pihak dari terdakwa tidak mau hanya dibacakan BAP-nya. Misalkan gitu ya kan, biasa kalau ada dalam persidangan gitu kan, mau izin majelis dibacakan, jangan gitu kan. Tergantung nanti pihak yang terdakwa menerima atau tidak dengan pembacaan, walaupun sebenarnya itu juga tidak diperkenankan. Walaupun katanya, kan dalam proses-proses baik di kepolisian maupun kejaksaan, semua saksi itu telah disumpah. Ya, telah disumpah dan sudah memberikan berita acara sumpah bahwasannya dalam proses pemeriksaan itu berkata sesuai dengan fakta, dia tidak berbohong dan tidak dalam perasaan. Ya, kalau kita lihat berita-berita sebelumnya kan, memang Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya ya, memang sudah menyampaikan kalau memang dia sangat berkeinginan untuk di Tomahindra itu hadir gitu ya. Tidak dibacakan gitu ya, pengen hadir untuk membuktikan, diperiksa gitu di pengadilan untuk membuktikan. Kalau memang ada kerugian, karena kan di pasal yang didakwakan itu kan terkait adanya kerugian ya, itu yang ingin dibuktikan oleh si pengacara sama Nikita Mirzani. Itulah kenapa Nikita Mirzani kemudian kita lihat kemarin terlalu, apa namanya, berreaksi yang bersemangat. Bersemangat gitu ya, bersemangat sehingga akhirnya merasa kecewa juga dengan ketidakadiran dari si pengacara. Ya, sebenarnya yang menarik nanti kalau dari pihak saksi korban bilang, saya akan hadir tapi lewat online. Nah, ini menarik lagi nih. Karena diperbolehkan kan ya? Dimungkinkan. Dimungkinkan ya, karena beberapa perkara juga diperiksa secara online. Ini dimungkinkan. Indraket juga kan diputusannya juga perkaranya online. Iya, perkara online. Artinya ketika nanti bicara di saksi sebagai online, tergantung lagi pihak, apa namanya, dari pihak perdagwa ya. Menerima atau tidak. Menerima atau tidak, misalkan, oh nggak bisa. Karena kita sidangnya sidang offline. Harusnya para saksi atau siapapun yang dihadirkan itu harus juga secara offline gitu ya. Kita kan juga pernah kayak gitu kan? Iya, pernah. Karena memang, apa namanya, auranya berbeda juga Pak? Sangat, sangat. Ketika seseorang itu kita periksa atau kita bertanya di dalam persidangan orang yang ada di hadapan kita dengan online itu berbeda sekali. Betul, sangat, sangat jauh berbeda. Dan saya rasa secara personal Nikita Mirzani maupun pengacaranya inginnya memang berhadapan langsung ya. Ya, karena. Seperti perkaranya pemeriksaan saksinya Pak Ferdisambo lah dengan yang lainnya gitu ya. Itu kan semua hadir ya di persidangan, beberapa drama-drama itu kan muncul gitu kan, kemudian. Ya, itu lebih menarik lah kalau dalam perkara pidana itu untuk membuktikan kebenaran materialnya. Ya, saya rasa itu nanti akan jadi, apa namanya, perdebatan ya ketika nanti misalkan dari pihak saksi pelapor atau saksi korban misalkan menyatakan siap hadir dengan cara online dengan alasan tertentu, misalkan kayak gitu, misalnya nih bicara aja gitu ya. Apakah diterima atau tidak. Kalau tidak diterima maka dia wajib juga hadir gitu ya. Atau tergantung majelis. Ya, majelis yang akan menilai. Ya, majelis yang akan menilai apakah layak untuk secara online atau offline. Karena kan keunangan ada di majelis hakim. Kira-kira begitu. Jadi ini Bang, ini intinya adalah ketika nanti di Tomahendra sudah dipanggil secara patut gitu ya. Dan ternyata tidak hadir dan tidak mau juga menjadi saksi, bisa kena pidana dong? Ada Bang, ada bang. Ada pidana tadi kan kalau tidak salah sembilan penjara. Dan ada denda juga. Barang siapa dengan melawan hukum, melawan hak, tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa dihukum denda sebanyak-banyaknya 900 ya. Tapi ini sudah dirubah dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012. Dia telah dirubah menjadi kalau tidak salah itu 900 ribu. Ya, artinya menjadi saksi itu sebuah kewajiban ya? Sebuah kewajiban. Kalau dipanggil menjadi saksi wajib hadir gitu ya? Wajib hadir. Wajib hadir. Kalau tidak hadir dan sudah dipanggil secara patut, maka secara undang-undang saksi yang dipanggil yang tidak hadir itu bisa dikenai pidana gitu ya? Dalam hal ini di Tomahindra bisa dikenai pidana kan? Bisa, bisa kena pidana. Jadi ya haruslah penuhilah. Ya, kita menghormati ya institusi peradilan gitu ya? Ya, karena kan ini yang menentukan nasib orang. Artinya kita melapor terus akhirnya ada orang yang menjadi pertama tersangka, terus sekarang menjadi terdakwa kan gitu kan. Nanti kan akan dibuktikan apakah benar laporan kita atau tidak berdasarkan apa yang kita sampaikan. Karena kan seorang saksi itu kan apa yang disampaikan dalam persidangan kan gitu ya. Dia akan menerangkan apa yang kira-kira seperti itu. Iya, itu ya mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Iya, bermanfaat. Dan apa namanya, masyarakat menjadi tercerah kan gitu Pak? Iya, mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Dito Mahindra ini hadir gitu ya. Insya'a. Memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sesuai dengan yang di alami gitu ya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share video-video dari Halo Pengacara. Terima kasih telah menyaksikan. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.